Intro Memasuki usia ke-16 Kabupaten Bandung Barat Sejumlah harapan dan masalah diungkapkan elemen masyarakat Kabupaten Bandung Barat Hal itu bengemuka saat digelarnya peringatan 2 tahun Pagujuban Pejuang Penduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat P4KBB Yang digelara di sekretariatnya Kampung Cibatu, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah pada Sabtu 8 Juli 2023 Ketua Umum P4KBB Yaakob Anwar Lewi menyebut beberapa permasalahan yang terjadi di KBB Di antaranya soal utang pemerintah daerah, defisit anggaran, bonus atlet yang saat ini masih dicicil Serta kondisi infrastruktur yang belum sesuai harapan Padahal tujuan otonomi Kabupaten Bandung Barat adalah untuk menjejahterakan masyarakatnya Menyikapi permasalahan ulang tahun Kabupaten Bandung Barat yang ke-16 Ulang tahun pemerintahan Kami tetap dari para pejuang pemangkaran ini menganggap bahwa Ulang tahun yang diselenggarakan oleh pemerintahan tanggal 19 Juni adalah ulang tahun pemerintahan Karena kami tetap berpodoman bahwa tanggal lahir Kabupaten Bandung Barat ini adalah tanggal 2 Januari Tahun 2007 kemarin dan sekarang menjejak 16 tahun Tentu saja saya menghimbau kepada pemerintah untuk kembali mengkaji ulang permasalahan tanggal 19 Juni itu Jadi kalau bisa tetap kita melakukan tanggal 2 Januari ini tetap adalah ulang tahun daripada lahirnya Kabupaten Bandung Barat Walaupun hanya dirayakannya pada bulan Juni itu tetap tidak melupakan sejarahnya tanggal 2 Januari Karena tanggal 2 Januari itu adalah tanggalnya di tanah tangannya Undang-Undang 12 tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bangbang Yudhoyono pada waktu itu Dan itu adalah momentum yang sangat mengharukan sekali pada waktu itu Karena tanggal 19 Juni hanyalah perintah daripada Undang-Undang 12 tahun 2007 Kami bertekad pada ulang tahun yang kedua ini Pak Gujuan Pejuang Pemekaran Penduli Bandung Barat tetap akan konsisten Sesuai dengan tema kami adalah harmonisasi Tetap konsisten di dalam sebagai penyeimbang pemerintah Kalau selama ini melihat perkembangan Bandung Barat sendiri juga sesuai harapan? Belum, sangat memperhatikan Semakin sini justru setelah pemekaran Sampai semakin sini, semakin sini Pemerintah Bandung Barat ini saya kelihatannya sudah semakin parah gitu Parahnya dalam arti kita mempunyai hutang minus 85 miliar Dan belum bunganya Kita punya defisit anggaran minus 80 miliar Dan ini tentu saja akan merugikan masyarakat Karena kita akan dipotong dari DAU Yang tentu saja pembangunan akan banyak terhenti Kita bisa melihatlah sekarang Banyak sekali potongan-potongan dari TKK 50% Terus juga pembayaran bonus atlet yang dicicil sampai hari ini Ini perhatian sekali Ini koni ini bisa bubar, ini bahaya Justru itu kami meminta kepada pemerintah Marilah kita coba kembali track On the track Bagaimana supaya apa yang dicita-citakan oleh para penjuang pemekaran ini Menjadi kenyataan Apa itu Pak Cita-citakan yang belum disampaikan Kita mesejahterakan masyarakat Hari ini kita melihat di Tenjau Laut Kemarin saya ada yang ngeluh kepada Pempat KBB Di Damping kalau salah Di Tenjau Laut itu jalannya rusak parah Dan disana banyak sering banyak kecelakaan Meminta kepada kami untuk Segera datang ke sana berinvestigasi Dan selanjutnya melakukan kepada pemerintah Agar diperhatikan daerah pesisir sana itu Kita lihat Cikalong Lihat-lihat jalan-jalan raya disini juga Sangat sudah tidak terperhatikan Kita lihat pengkap aja sekarang Banyak sampah dimana-mana Masalah kita memberikan masukan diterima atau tidak Karena tidak ada urusan Yang penting kita tetap akan konsisten akan memberikan masukan Penyebab dari berbagai persoalan Tadi termasuk belum tercapai Cita-cita pemekalan ini apa sebenarnya Tidak selarasnya antara-tara Legislatif dan eksekutif Sama Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Legislatif juga sangat kurang Sangat kurang Soalnya mereka itu Ada sesuatu hal untuk Masalah pemenangan kembali dirinya Sebagai anggota Dewan Untuk 2024 Jadi Kepentingan-kepentingan politik itu Soalnya di atas segalanya Akhirnya Tidak terjadi satu sinkronisasi Apa yang dicetak-citakan oleh kami Artinya Dewan-Dewannya Dewan-Dewannya banyak yang Tidak bisa memberikan satu masukan Pada Bapak Bupati Dan mungkin Pak Bupatinya juga Tidak mau mendengar perkataan Dewan Maka ada aturan Antara Dewan dengan Pak Bupati Tidak sinkron Tidak harmonisasi Terima kasih telah menonton!